Halo, saya Nuning Kurniasi, saya mengajar web design di program studi ilmu informasi dan perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan berbagi tentang web design bagi pemula dengan mempergunakan HTML. Pada dasarnya, praktek web design terdiri atas tiga bagian besar yaitu HTML, MySQL, dan pemograman PHP. Dan, di dalam web web, komponennya terdiri dari HTTP, URL, dan HTML. Keterangannya seperti terlihat. Kita akan memulai pemograman HTML dasar bagi pemula. HTML adalah sebuah bahasa scripting yang dapat dijalankan pada browser. Browsernya yang mendukung ada banyak, bisa terlihat di sini. Kemudian, untuk melihat bentuk pengkodean HTML, kita klik pada browser, view, kemudian source. Dan, dokumen HTML selalu didahuli oleh tag yang menandakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML. Ini adalah cara untuk mendefinisikan informasi pada halaman web atau metadata dengan menuliskan text seperti ini. Ini adalah struktur dasar halaman web. Dimulai dengan HTML, diakhiri dengan HTML. Yang di dalamnya terdapat hit, kemudian title, dan body. Kita coba dengan membuka editor notepad, kemudian ketikan kode seperti yang terlihat di layar. Kemudian kita simpan dengan file save as, kemudian simpanlah dengan nama file .htm, jangan menggunakan .txt. Jalankan skrip notepad pada Internet Explorer pada kondisi offline dengan membuka Internet Explorer, kemudian file, dan open. Ini adalah format halaman dengan menyisipkan atribut pada text body seperti ini. Dan ini bagaimana cara kita memberikan warna pada halaman, background berhalaman, dan menentukan warna text pada web kita. Ini cara menentukan warna link. HTML mengenal tiga atribut link, yaitu link, feeling, dan illing. Ini cara untuk menentukan margin. Margin kiri, margin atas, lebar, dan tinggi margin. Value-nya diisi dengan nilai 0 sampai dengan M. Ini cara memformat teks. Dan ini cara menentukan ukuran huruf dan warna. Ini cara memberi jarak atau spasi pada baris teks, kemudian menempatkan kalimat di tengah. Seperti halnya untuk judul, kita akan menempatkannya di tengah, maka kita tuliskan teks berikut ini. Untuk mengganti baris dan paragraf, kita gunakan teks HTML berikut ini. Kemudian membuat baris kalimat yang menjorok ke dalam atau indensi halaman dan membuat keluaran teks yang sama dengan yang ditulis pada teks HTML. Format teks alamat, kita gunakan teks address pada teks body. Contohnya seperti ini. Nah, ini cara membuat judul atau heading. Dalam HTML dibagi menjadi 6 heading. Heading 1 sampai dengan 6 dapat digunakan untuk membuat judul dan subjudul. Nah, apabila kita ingin membuat animasi, ya, dapat menciptakan gerakan-gerakan teks maupun paragraf di dalam halaman web, maka kita gunakan ini. Ini cara membuat garis horizontal. Teknya HR atau XR. Sekarang, coba Anda buka editor notepatch, kemudian ketikkan kode HTML berikut ini. Kemudian simpan, jangan lupa pilih .htm, jangan mempergunakan .txt. Kemudian tutup editor notepatch, kemudian buka melalui Internet Explorer dalam kondisi offline dengan file kemudian open. Dan ini hasilnya dari skrip yang sudah kita tuliskan tadi. Oke, kita coba dengan menggunakan sintak dan skrip HTML lainnya. Dan sampai jumpa.